Ini liat ya, Prabowo menang bro, aslinya Prabowo menang Habis ini kita akan liat kagetnya para pembicara itu memberi kode suruh ubah, kita liat ya Prabowo menang, anehnya disini juga Kita liat ya Kita liat, di tengah ini ya, kita liat Nah, 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 pada bingung, gak kebaca katanya Hmm, bingung, digantilah disini, hanya Prabowo dibuat kalah lagi Artinya, artinya memang kecurangan di TV itu bisa terjadi Dengan cepat, karena disini langsung berubah teman-teman Ada penonton televisi yang memvideokan tayangan meter TV ketika angka-angkanya Dari sekian lembaga survei itu menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto, pasangan Prabowo Sandi Terhadap Jokowi mahrum amin Ya, anda tadi liat ada 54, 55, segala macam Sebenarnya Jokowi pasti di bawah itu, ya kan Kemudian, angkanya berubah total Bitar mengatakan, bisa jadi Kemenangan Pilpres 2019 yang sebetulnya dimenangkan oleh Prabowo Sandi akan terungkap Bang Surya saran saya, anda kalau betul-betul mengaku dosa Maka anda ceritakan dong Kisah Foto legendaris itu ketika Bang Surya dan teman-teman tadi Ada Megawati, ada Jokowi Dodo Ada Yusuf Kala Ada Maruf Amin, ada Wiranto Dan sebagainya tadi Kenapa wajah Bang Surya dan orang-orang itu Yang dianggap tershormat itu Begitu tegang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya, Edi Mulyadi Dari Forum News Network FNN Saudara-saudara kalian, kemarin beberapa kali podcast saya Orang bilang, Ed lo kok belain Nasdem sih? Ed lo kok belain Surya Paloh sih? Apa mentang-mentang Surya Paloh pernah jadi bos lo ya? Haktu lo kerja di media Indonesia dan Metro TV Enggak juga sebetulnya, enggak Cuman begini ceritain teman-teman sekaliannya Saya memposting podcast itu Karena memang pertama sedang Menjadi isu yang hot ya Yang aktual pertama Yang kedua Saya sedang mengkritisi Dan membuktikan Mencoba menunjukkan bukti bahwa Penguasa itu Selalu menerapkan prinsip Merangkul atau dipukul Merangkul kalau orang mau dirangkul jadi teman Jadi Apa sih namanya Nyebutnya Jadi Kongsinya Maka diberikan hadiah-hadiah Tapi kalau menolak Maka dipukul Karena semua orang itu punya masalah Kalau dalam misalnya penyakit COVID-19 Itu ada kormobitnya Ada penyakit bawaannya Nah contohnya sekarang Ketika kemudian Johnny G. Plate Diringkus oleh Jaksa Agung ya Bukan KPK ya Ini juga menarik juga Kenapa Jaksa Agung Sementara banyak korupsi besar Dilakukan penanganannya oleh KPK Tapi itu nanti ya Nah itu kan orang langsung menghubungkan Ini adalah politisasi ya Ini adalah masalah politik Yang dibungkus dengan Dengan seolah-olah kasus hukum Nah sampai disini orang berbeda pendapat Ada bilang Ya Ini dalam rangka menekan Surya Paloh dan Nasdemnya Supaya balik kanan Tidak mendukung Anis Karena begitu balik kanan Nasdem dan Surya Paloh Dari kelompok Anis Maka dengan sendirinya Anis akan kelimpungan luar biasa Kenapa Karena suara gabungan Demokrat Dan PKS Tidak cukup 20% Sebagai syarat Presidensial threshold ya Ya boleh juga Masuk akal juga Tapi sebagian teman-teman Enggak Lu jangan terlalu Terlalu kemana-mana Ini koruptor Ini kejahatan Gitu ya Dan si Johnny ini Koruptor besar Yang mengerebut Hak teman-teman kita Saudara-saudara kita Yang tinggal di daerah terpencil Terjauh Terluar Yang seharusnya bisa berkomunikasi Dengan baik Tapi karena DPS Yang dikorupsi Sendirinya 8,3 triliun Maka blablabla Ini kejahatan Ini kriminal Saya bilang Iya Betul Betul juga Betul juga Oke ya Kemudian Tapi oke lah Karena ini masih Eforia Eforia Anis dan sebagainya Ya saya dianggap Terlibat juga Ikut larut Dalam eforia itu Oke ya Saya tidak bisa Menolak Dengan 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 Apa nyebutnya ya Dengan Enggak bisa Enggak boleh Enggak bener Enggak Memang faktanya saya Mengangkat isu-isu Seperti ini Dalam konteks Pencapresan Anis Ya oke lah Kalau dianggap salah Saya mohon maaf Mohon maaf Oke Tapi di satu sisi Yang menarik adalah Tentang Surya Paloh sendiri Anda masih ingat Gambar-gambar Misalnya ya Ini yang seperti Disebutkan Subur Subur di Di akun Twitternya At Subur 0204 Dia Apa sih namanya Mencweet Memposting Setujukah Anda Jika Pak Surya Paloh Sedikit saja Bercerita Tentang foto ini Kok sepertinya Foto ini Punya nilai Kesejarahan Yang bisa Diungkap Fotonya apa Ini foto Surya Paloh Dengan para Petinggi negeri Waktu itu Yang sedang Berkonsestasi Ada Surya Paloh Ada Megawati Sebelahnya Yusuf Kala Sebelahnya lagi Joko Widodo Sebelahnya lagi Ada Maruf Amin Sebelah lagi Ada Opung Luhut Sebelahnya lagi Ada siapa nih Wiranto ya Duduk Di Meja Bundar Lalu Wajah mereka Wajah-wajah Tegang Saudara Ini adalah Adegan Ketika mereka Nobar Perhitungan Quick Count Hasil Pemilu Coblosan Anda masih ingat Gambarnya Ini kan Yang ini kan Nah Coba Anda bisa Menerjemahkan gambar Seperti ini Wajah seperti apa Apakah ini Wajah-wajah Orang yang sedang Diraupi Kegembiraan Karena Kemenangan Atau bagaimana Mohon maaf ya Mohon maaf Kalau Anda Kalau Anda Dan kita Waras Ini jelas Wajah-wajah Tegang Wajah-wajah Yang jauh Dari aroma Kemenangan Saudara sekalian Saya yakin Mereka tahu Yang sebenarnya Siapa yang menang Ini ada foto Jokowi Ya Sedang Serius Menopang dagu Lalu ada Ini juga ada Megawati Dan Yusuf Kala Juga dengan sangat Serius memandangi Layar Layar Tidak kelihatan Di belakang kamera Lalu ini ada Haritano Dan Wajah sedikit Wiranto Juga sama Ini wajah Rane-rane Tadi Yang tadi ada Siapa Ma'ruf Amin Jokowi Yusuf Kala Dan Megawati Dan ini ada foto Yusril Tahu kan Yusril Izzah Mahendra Yang menjadi ketua Tim Hukum Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin Semuanya wajah-wajah Tegang Dan saya setuju Dengan yang membuat Ini bahwa Ini bukan Agresi yang Sedang menunjukkan Kemenangan Ah Seru kan Lalu ada lagi Apa lagi nih Ah Saya kasih Ada Ada Video Video singkat Ini ya Videonya nih Saya menemukan Bukti Kebetulan saya Pake Indihome Dan Indihome Ini Mericode Setelah Siaran berjalan Dia itu Bisa di Rewind Rewind ke belakang Dan ini bukti Nyata Kalau Prabowo itu Sebenarnya Menang Kita lihat Dan disini Semua itu Yang berbicara Kaget Melihat hasilnya Kita lihat Langsung suruh Kasih kode Ubah Ini Ini Lihat ya Prabowo menang Bro Aslinya Prabowo menang Sitar Abis ini kita akan Lihat Kagetnya Para pembicara itu Memberi kode Suruh ubah Kita lihat ya Prabowo menang Anehnya disini juga Mengetahui alasan Orang kenapa Memilih Pada hari ini Namun kita coba Lihat terlebih dahulu Kita lihat ya Aneh Kita lihat Di tengah ini ya Kita lihat Nah 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 Pada bingung Gak kebaca Katanya Bingung Digantilah disini Hanya Prabowo Dibuat kalah lagi Artinya Artinya Memang kecurangan DTV itu Bisa terjadi Dengan cepat Karena disini Langsung berubah Teman-teman Ini dia Langsung berubah Disini Ada kepanikan itu Oke Itu saja ya Assalamualaikum Saudara-saudara Dalam video ini Ada Penonton televisi Yang memvideokan Tayangan Metrotv Ketika Angka-angkanya Dari sekian Lembaga Survei itu Menunjukkan Keunggulan Prabowo Subianto Pasangan Prabowo Sandi Terhadap Jokowi Ma'ruf Amin Ya Anda tadi lihat 54 55 Segala macam Sementara Jokowi Pasti dibawa itu Ya kan Kemudian Angkanya berubah Total Nah Jadi apa Yang bisa Kita tangkap Dari Dari rangkaian ini Saya tertarik Ketika Saya mewancarai Kader senior PDIP Yang namanya Bitor Suryadi Ya Si Bitor ini Dalam podcast saya Sebelumnya Saya sampaikan Bahwa dia adalah Pernah menjadi Staff di KSP Ya Pernah berfoto Bareng Dengan Bersama LDP Tapi ketika Dia marah Karena di Stadion Istora Si Jokowi Dodo Tidak Secara eksplisit Mendorong Projo Pro Jokowi Untuk mendorong Untuk memilih Ganjar Pranowo Yang sudah Deklarasikan Menjadi capresnya PDIP Oleh Ketua Umum Megawati Sukarno Putri Si Bitor ini Marah betul Dia menganggap Jokowi melakukan Perlawanan Dia menganggap Jokowi Mbalelo Bahkan Dia menganggap Jokowi Menantang Megawati Karenanya Dia mendesak Ketua Umum Megawati Untuk mencabut Status Jokowi Sebagai Petugas Partai Masih ingat Ya kan Beberapa hari lalu Podcast saya Seperti itu Dan ketika Saya tanya Apa dampaknya Kan dia Walaupun dicabut Status sebagai Ketua Partai Dia masih Tetap Presiden Saya bilang gitu Nah yang Secara mengejutkan Yang tidak saya sangka Dan saya setujui Adalah bahwa Dengan dicabut Statusnya Sebagai Petugas Partai Maka Jokowi Tidak Punya Lagi Back Partai Di Parlemen Artinya Apa Artinya Kasus Kasus Yang selama ini Dianggap Membelit Jokowi Dalam Masalah Hukum Dalam Masalah Kebijakan Yang Ugal Ugalan Yang Ya Ngawur Sangat Ngawur Itu Bisa Mulai Diusut Termasuk Kasus Yang dilaporkan Oleh Ubed Adalah Badrun Dosen UNJ Terhadap Gibran Dan Kaesang Tentang bisnisnya Yang dicium Sangat beraroma KKN Dan tempat Pencucian Uang Bagaimana Seorang Anak Kecil Umur Umur Buka Bisnis Cebret Cebret Begitu Banyak Dengan Gujuran Uang Ratusan Miliar Itu Ada Dua Kemungkinan Dan Saya Sepakat Dengan Ubed Yang Mengatakan Itu Adalah KKN Orang Orang Konglomerat Konglomerat Yang Mengucurkan Dana Ratusan Triliun Untuk Jual Martabak Untuk Jual Es Doger Untuk Jual Pisang Pasti Sama Sekali Tidak Menggunakan Hitung Hitungan Bisnis Melainkan Ada Gratifikasi Ada Nyimpen Duit Untuk Pencucian Uang Dan Sebagian Yang Selepas Yang Kemudian Mentah Di KPK Kenapa Mentah Karena Jokowi Bapak Mereka Anak Dua Anak Muda Ini Presiden Anda Bisa Bayangkan Ketika Bitor Mengatakan Dan Distujui oleh Megawati Dicabur Status Sebagai Petugas Partai Maka Jokowi Tidak Bersama SepDIP Dan Itu Artinya Di DPR Bisa Dikulirkan Hak Angket Hak Pansu Segala Macem Kemudian Di Renah Hukum KPK Bisa Mulai Mengusut Kasus Kasus Ini Bahkan Yang Menarik Anda Bisa Lagi Buka Video Saya Itu Bitor Mengatakan Bisa Jadi Kemenangan Pilpres 2019 Yang Sebetulnya Dimenangkan oleh Prabowo Sandi Akan Terungkap Nah Disini Ketemu Benang Merahnya Saudara Sekalian Dengan Gambar Gambar Macam Tadi Semua Wajah Wajah Tegang Jauh Dari Wajah Kemenangan Memang Ini Misteri Dan Seperti Kata Subur Tadi Saya Kira Surya Paloh Kalau Dia Bertekad Benar Seperti Pidatonya Seperti Doanya Untuk Membuat Negara Ini Lebih Baik Menebus Dosa Dosanya Karena Seperti Refleksi Imaginernya Haidar Al-Smith Ya Itu Bagus Sekali Artikelnya Yang Suri Apaloh Nanti Saya Bacakan Beberapa Kali Itu Bagus Sekali Artikelnya Haidar Smith Ini Dia Menulis Begini Saudara Saya Baca Sedikit Nih Haidar Smith Ini Menulis Begini Di Majalah Forum Forum Versi Digitalnya Versi Online Ya Allah Refleksi Imaginar Surya Faloh Don't Cry For Me Indonesia Dia Saya Pertama Tidak Ada Yang Lebih Hina Daripada Dianiaya Oleh Orang Tolol Dalam Kehinaan Ini Aku Membuka Kembali Lembar Demi Perjalanan Hidupku Di Bawah Langit Hitam Dan Bada Yang Menyapu Dari Utara Utara Itu Saya Menerjemahkannya Jalan Merdeka Utara Dari Istana Negara Blah 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 Takus Sangat Teman Seperjuangan Yang Dulu Bukan Siapa Siapa Lalu Kubantu Dia Mencapai Puncak Negeri Besar Ini Sekarang Berbalik Menghantamku Dengan Cara Yang Kejam Pula Untuk Alasan Yang Sulit Dia Mengerti Tentunya Dimaksud Yoko Widodo Ada Dalam Berikutnya Aku Kecewa Pada Temanku Itu Rakyat Dan Merusak Negara Aku Bantu Sepenuh Hati Meskipun Untuk Itu Aku Menyengsarakan Sebagian Besar Orang Wah Ini Mulai Ada Rasa Kesadaran Di Suriapallo Tak Aku Pungkiri Karut Marut Negeri Ini Saat Ini Tak Bisa Dilepaskan Dari Kepicikan Ambisi Buruk Dan Syahwat Kekuasaan Pemimpin Yang Dulu Kudukung Habis Habisan Dan Aku Menikmati Keuntungan Materi Dari Pemerintah Ini Pengakuan Suriapallo Lagi Menarik Jadi Ini Suriapallo Merasa Berdosa Dan Saran Saya Bang Suriapallo Bang Suriapallo Saran Saya Anda Kalau Betul-betul Mengaku Dosa Maka Anda Ceritakan Kisah Foto Legendaris Ketika Bang Suriapallo Megawati Joko Widodo Yusuf Kala Maruf Amin Wiranto Dan Sebagainya Tadi Kenapa Wajah Bang Suriapallo Dan Orang-orang Itu Yang Dianggap Tershormat Itu Begitu Tegang Kenapa Coba Ceritakan Lalu Kenapa Seperti Dalam Video Tadi Yang Diunggah Oleh Seorang Penonton Televisi Siaran Metrotv Tadi Kenapa Seperti Itu Berubah Walaupun Dengan Dalih Ada Kesalahan Teknis Blah 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 Lalu Kenapa Bitor Suriadi Seorang Kadar Senior PDP Mengatakan Bisa Jadi Bawah 2019 Pilpres Sebetulnya Dimenangkan Oleh Prabowo Dan Itu Akan Diungkap Setelah Jokowi Tidak Lagi Miti Petugas Partai PDP Coba Bang Suriadeh Please Hitung Anda Betul-betul Taubatan Nasuhalah Kita Orang Islam Apalagi Bang Suri Orang Aceh Paham Betul Soal Itu Seharusnya Menurut Saya Seharusnya Lebih Paham Soal Agama Islam Taubatan Nasuhah Para ulama Mengatakan Satu Untuk Diterima Sarat Ada Tiga Sarat Satu Anda Betul-betul Menyesal Melakukan Dosa Itu Menyesal Kedua Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi Yang Ketiga Adalah Menggantikan Kejahatan Dosa Dosa Dengan Perbuatan Baik Perbuatan Amal Soleh Nah Untuk Melengkapi Itu Anda Mungkin Menyesal Anda Mungkin Berjanji Tidak Mengulangi Lagi Dan Buktikan Lengkapi Supaya Obatan Nasuhah Anda Diterima Oleh Allah Tutupi Ganti Dengan Perbuatan Baik Apa Bongkar Bongkar Peristiwa Kisah Foto Legendaris Itu Negus Dosa Bang Surya Setuju Ya Kita tunggu Kita tunggu Kita tunggu Apalagi Seperti Kata Ketua Dewan Seorang Partai Umat Amin Rais Mengatakan Bung Surya Apa Dia bilang Bung Surya Fight Back Please Lawan Balik Bung Surya Lawan Balik Kita Bukan Cuma Amin Rais Bang Surya Tapi Kita Semua Indonesia Terlalu Terlalu Seperti Anda Sendiri Terlalu Marah Dengan Pengelolaan Negara Yang Ugal Ugalan Dan Penuh Kedustan Seperti Anda Katakan Dalam Refleksi Imaginar Hadar Asmit Oke Bora Morm Bung 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 Terima kasih.